Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas malam dan masih bersama Komjen Purnawirawan Susno Duwaji, mantan Kepala Barat Skrim Polri dan juga Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, kalau dari pandangan Kang Asep, laporan pengacara Yosua soal dugaan keterlibatan Putri Candrawati dalam kasus ini seperti apa? Ya, ketika kita pendengarkan, harus kita dengar bukan resmi ya dari kepolisian, diripidum mengatakan bahwa kekerasan seksual dianggap tidak ada dan itu bagian dari obstruction of justice. Nah, Ustaz Dajasi ini adalah pasalnya ada 221. Nah, kalau itu betul yang dikatakan oleh diripidum ya, Pak Rian itu mengatakan bahwa itu kan berarti disitu ada tindak pidana. Nah, kalau tindak pidana berarti kan ada pelakunya, ada yang menyuruhnya seperti yang pasal 340 atau 338. Nah, maka sekarang apakah itu hanya ada 21 atau menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti 233 atau juga memberi keterangan palsu 220 gitu kan. Nah, makanya saya bilang, silahkan penyidik yang sekali lagi, kita berkali-kali sering saya katakan, kita hormati prosedur, ya. Nah, kita kan udah semakin terbuka kan melihat ini kejadian ini. Bahkan ketika diumumkan oleh Kapolri Kabar Eskim Irwasum kan sering saya katakan, ini bukan terang-benderang lagi, sudah telanjang gitu kan. Nah, telanjang itu telanjang segala-galanya kan. Kalau saya sudah senyum-senyum aja kalau saya ngomong telanjang, biasanya kalau saya di kampung ditempeleng tuh Pak Susno. Nah, tapi mungkin ini ya perkaranya harus ditelanjangi gitu. Kalau nggak ditelanjangi, nah publik kan marah-marah. Apalagi Pak Susno sejak awal tuh sudah keluar tuh lahatnya gitu kan. Nah, jadi Pak Susno keluar badik nanti gitu kan. Nah, maka telanjang ini jangan sampai keluar badik. Jadi buka lah, diperiksa. Kalau pengumuman diri hidup kan yang mengatakan kerasan sekual itu tidak ada. Yang ada adalah justru obstruction of justice. Kalau obstruction of justice itu jelas, pasanya 221. Nah, mungkin juga 23. Dia menggunakan barang bukti, mungkin juga memberi keterangan palsu 220. Nah, ini kan ada pasal-pasal pidana yang bisa saja dikenakan kepada Putri Chandrawati. Pak Susno, sebenarnya dalam teknik pemeriksaan kepolisian, ada nggak sih Pak Susno teknik khusus untuk menggali informasi untuk tipikal kasus ataupun tipikal sosok Putri Chandrawati ini? Ada, kan Polri kan belajar psikologi juga. Kemudian yang jelas, Polri selaku penyidik, dia kan harus menguasai hukum acara pidana. Betul. Kan mengkait-kaitkan keterangan satu dengan keterangan lain atau alat bukti satu dengan alat bukti lain, menghubungkan, kemudian menyimpulkan, baru nanti diperiksa. Sekarang status dia, kalau melihat laporan dari pengacara keluarga Brigader Joshua Huta Barat, dia kan dilaporkan sebagai tersangka, kan, bersama suaminya. Mau tak mau, dia harus datang. Tersangka, prosedurnya kalau dipanggil dua kali nggak datang, ya dijemput. Pemanggilan paksa. Ya, kemudian kalau sebagai saksi, mungkin, ya saksi suaminya mungkin dia masih bisa berklit di 168 KUH AP, ya kitab hukum acara pidana, bahwa bersaksi untuk suaminya, itu dia bisa menolak. Tetapi, kan ada tersangka lain. Dia harus bersaksi untuk Brigade Barada E, kan, Barada E tersangka. Ya, oke lah, tidak bersaksi untuk suami, tapi bersaksi untuk Barada E. Nah, dalam hal yang kedua, dia sudah dilaporkan sebagai tersangka. Nah, kalau dia tidak mau diperiksa, ya, dia sendiri yang rugi. Karena diperiksa sebagai tersangka, itu kesempatan dia untuk membela diri, apa benar, apa tidak, yang dilaporkan oleh pelapor, dengan berbagai alat bukti yang bisa memperkuat keterangan dia, bahwa dia tidak seperti yang dilaporkan. Tapi kalau diam saja, kemudian si pelapor bisa menunjukkan alat bukti yang lain, ya, kena dong. Nggak ngaku, ya, nggak apa-apa. Tapi kan dari awal kasus ini, seorang Putri Candrawati selalu, melalui kuasa hukumnya, ya, selalu mengatakan ada aspek psikologis, ada rasa trauma, sehingga tidak bisa memberikan keterangan, ya? Ya, nggak bisa, gitu. Ya, aspek, nggak bisa masa dia datang laporan, bisa. Kemudian konsultasi dengan ini, bisa. Ya, ngomong dikit saja lah, apa yang bisa diomongkan. Misalnya dia diapain, gitu, apa disinggol, apa diapakan. Tapi oke lah, itu kan sudah cerita untuk mencari mutip, dan cerita untuk mencari alat bukti pada saat dia lapor dilecehkan. Ternyata itu sudah dihentikan. Nah, sekarang cerita menjadi lain. Dia harus diperiksa sebagai tersangka, sesuai dengan pasal-pasal yang dilaporkan oleh advokat keluarga Brigader Jiswa. Ya, nggak mau diperiksa dan nggak mau datang, ya dia sendiri yang rugi. Nah, Kang Asep, gimana ngeliat posisi seorang Putri Candrawati? Pasusno menyatakan, ya sudah, diperiksa saja sebagai tersangka. Apakah itu menjadi jalan terbaik untuk mengungkap kasus ini, atau justru diperiksa sebagai saksi? Ya, kan kejadian di lokos-tompos delikinya kan ada yang bersangkutan. Nah, ketika yang bersukaan dipanggil kan, udah ada kuasa hukumnya. Kan setiap pemeriksaan itu, dia wajib ketika punya kuasa hukum, kuasa hukumnya hadir. Ya, kenapa susah gitu kan? Tidak hanya diperiksa di baris, kalau dia diperiksa di rumah juga nggak ada masalah. Jadi apa dong sekarang masalahnya? Kenapa belum-belum juga diperiksa? Saya nggak tahu yang tanyakan sama... Yang beriksa. Apa? Apa? Menurut Anda apa yang menjadi halangan utama pemeriksaan Putri Candrawati selalu diulur? Ya, seharusnya sudah diperiksa kan? Karena bayangkan, sudah ditetapkan EPS sebagai tersangka. Empat lah sebagai tersangka. Ya, kemudian kepelecehan seksual, tanda petika kerasan seksual dilaporkan sudah nggak ada. Kan nggak mungkin penyidik polisi menyatakan SP3. Ya, berdasarkan, kan harusnya laporan udah diperiksa kan? Nggak mungkin diri pidukkan SP3, apa dengan SP3 bahwa kerasan seksual nggak ada. Kalau harusnya kan diperiksa kan? Nah, sekarang tadi yang dikatakan Pak Susno, dia oke lah untuk sebagai suaminya, tapi untuk perkara yang lain, dia sebagai saksi. Jadi saya katakan, jadi saksi itu wajib penjelasan 159 ayat 2. Kalau nggak dikau HP bisa 9 bulan atau 6 bulan perkara kenanya kan? Nah, sekarang kalau katakanlah dia sakit, dia masih dampingi psikolog atau psihater kan? Ya tinggal didampingi psikolog atau psihater kan? Memang asasnya orang diperiksa dalam keadaan sehat, jasmani, rohani gitu kan? Tidak boleh jangsa. Tapi kalau menunggu terus gitu kan? Ingat loh, karena empat ini kan statusnya tersangka, ada hitungan tahanan. Tidak bisa karena, Pak, menunggu satu, tahanannya bisa demi hukum keluar kan? Ini kan perkara cepat jalan. Hanya terdekat oleh yang satu. Nah, tinggal bagaimana? Tadi katakan Pak Susno, jadi saksi itu wajib. Panggil 112, Yunto, ayat 2 ya. Yang kedua, ini kan secara paksa dihadapkan kepadanya. Jadi dipanggil secara patut. Cuma masalahnya. Pak Susno, kalau sebagai seorang mantan kabar reskrim, Anda melihat nggak sih ada faktor masalah kejiwaan di seorang Putri Sambo? Ya, mungkin awalnya ada ya. Awalnya, karena apa? Dia kan berada di lokasi tempat terjadinya pembunuhan dengan senjata. Minimal dia mendengar tembaan. Minimal dia melihat darah. Kemudian ada pengerusakan TKP. Berarti jenazah ada di sana. Masa dia nggak keluar? Nggak lihat apa yang dar dirudur di depan? Ya, mungkin lihat jenazah. Kebetulan jenazah itu orang yang dia kenal dan selama ini membantu dia. Ya, mungkin terkaget-kaget. Nah, tapi apanya yang dikageti? Selain melihat jenazah. Karena kaget kalau dia mau diancam, karena mau dilecehkan, itu sudah tidak ada. Karena sudah nggak ada. Sudah dihentikan penyidikan untuk kursus itu. Ya, laporan, kan penyidik menghentikan itu tidak sembarangan. Penyidik ini bukan penyidik level pos polisi, penyidik markas besar, Renek. Ya, sudah di atas itu nggak ada lagi. Dia katakan dihentikan. Berarti sudah cukup bukti, cukup alat bukti untuk menghentikan penyidikan, penyidikan apa yang dilaporkan. Pelecehan itu nggak ada. Jadi, tidak trauma atas perbuatan diancam, mau dilecehkan. Nggak, apalagi keterangan lain bahwa, apa namanya, Brigadir Yusua Hutabarat ini, sebelum kejadian ditembak, dia tidak berada di rumah, dia di halaman. Nah, jadi nggak ada pelecehan itu. Nah, sekarang tinggal trauma apa? Ya, trauma dengan ketembakan. Itu saja. Baik, artinya ya, sudah pasti trauma pelecehan seksual tidak ada, tapi untuk memberikan keterangannya, harus dilakukan apapun statusnya yang nanti akan diterapkan oleh pihak penyidik, baik itu tersangka untuk Ibu Putri, ataupun sebagai saksi. Yang jelas, kasus ini harus segera terungkap, karena kalau kata Kang Asep tadi mengatakan, sudah benar-benar terbuka, seperti itu. Baik, terima kasih, Kang Asep Iwan Iriawan, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, dan juga Pak Susno Duwaji, mantan Kepala Baris Krim Polri. Selamat malam. Selamat malam, Kang Asep. Selamat tidur. Selamat istirahat.